Ini 5 Keistimewaan Ope-Ope Nomi di One Piece. 1. Salah satu buah iblis yang bisa tirukan teknik buah iblis lain. Lalu bisa membuat targetnya jadi tak bersuara seperti Rosinante, bisa memotong benda padat seperti Inazuma, dan juga bisa melakukan serangan petir seperti Enel. Benar-benar buah iblis yang serba bisa. 2. Harganya 5 Milyar Beli Kalau kalian ingat, di bab 766 pada kisah masa lalu, Trafalgar Law sempat disebutkan kalau Ope-Ope Nomi dihargai 5 Milyar Beli oleh Angkatan Laut. Sebagai perbandingan, nilai Bonti White Deard dan Roger masing-masing adalah sebesar 5 Milyar 46 Juta Beli dan 5 Milyar 564 Juta 800 Ribu Beli. Selain mereka berdua, sejauh ini belum terlihat ada yang memiliki Bonti lebih dari 5 Milyar Beli. Ini artinya, harga buah Ope-Ope bahkan melebihi hampir semua nilai buruan kriminal yang sudah terungkap sejauh ini. Apa sebenarnya yang membuat Angkatan Laut berani membayar mahal untuk buah ini? 3. Mampu sembuhkan segala jenis penyakit Di tangan dokter yang andal, Ope-Ope Nomi dikatakan bisa menyembuhkan segala penyakit. Hal ini dibuktikan oleh aksi pengobatan lau pada dirinya sendiri dari Emberlin Syndrome yang tak bisa disembuhkan dengan cara biasa dan pada anak-anak Pang Hazard yang ia sembuhkan dari kecanduan, permen. Bahkan anak buah Caeser Klaun di Pang Hazard yang lumpuh pun bisa dibuat berjalan kembali dengan kekuatan lau. 4. Dapat memberikan keabadian Bisa dibilang, kekuatan Ope-Ope Nomi ini adalah salah satu yang paling menakjubkan. Malah awalnya Doflamingo juga ingin membuat lau melakukan operasi keabadian ini padanya. Namun berhubung lau harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk memberikan keabadian pada orang lain, tentu saja lau menolak. Lau sendiri berkata bahwa ia tak tertarik pada kekuatan keabadian ini, apalagi jika ia harus melakukannya pada musuh. 5. Bisa menciptakan ras baru Dengan kekuatan Ope-Ope Nomi, lau dapat menyambungkan bagian tubuh dua makhluk yang berbeda dan menyatukannya hingga tercipta ras baru dari kekuatan buah iblis. Sejauh ini, lau terlihat berhasil menciptakan centaur, kelompok brownbeard, satir, anak buah caesar clown selain kelompok brownbeard, dipanghazar, dan harti, moned. Jika ia bisa menciptakan makhluk-makhluk semacam ini, bukan tak mungkin dia bisa memodifikasi makhluk hidup lainnya dan mewujudkan hewan-hewan mitos lainnya seperti naga atau pegasus. 6. Bisa menciptakan makhluk-makhluk hidup lainnya